PT Jakarta Propertindo tengah membangun lintasan LRT Jakarta dari Velodrome Rawamangun, Jakar Stimur ke Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Ada sekira lima stasiun pemberhentian untuk menuju Stasiun Manggarai. Stasiun Rawamangun, BPBKP Pramuka, Pasar Pramuka, Matraman dan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo, PT Jakpro, IGD Adi Adiana menjelaskan, panjang jarak LRT Jakarta fase 1B sekira 5,6 km. Pembangunan pertama sampai Stasiun Rawamangun akan selesain dikerjakan tahun 2024. Nanti per stasiun kurang lebih sampai 1 menit, katanya, Kamis 30 November 2023. Menurutnya, LRT Jakarta semuanya bakal terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti KRL, Kereta Bandara, Transjakarta dan Jaklingko. Tujuannya supaya seluruh masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke halte atau stasiun untuk menyambung transportasi lain saat ke lokasi tujuan. Dalam waktu 2 tahun mungkin dari mana bisa terus nyambung, dari Cengkareng, Jakbar juga bisa nyambung ke Velodome, tuturnya. Sebagai informasi, LRT Jakarta berbeda dengan LRT Jabodebek karena pengelolaannya dipegang oleh PT Jakarta Pripertindo. Sedangkan, LRT Jabodebek dikelola oleh PT KAI dan memiliki rute yang lebih jauh yaitu Dukuh Atas Keharja Mukti dan Jati Mulia Bekasi. Kereta LRT Jakarta hanya mengoperasikan 2 gerbong saja dan LRT Jabobedek 6 gerbong tanpa masinis. Tuju sambungannya ya, jadi emang kita kemarin pedulnya di sini. Jadi dari sini kita bakal lurut terus gelok ke kanan, ke area situ sih. Emang area sini belum kita sentuh, masih ada beberapa utilitas yang masih kita kontrasikan. Jadi untuk yang area sudah situ, insya Allah ini untuk 2 Desember kita akan start pekerjaan kontrasi ya. Di sebelah sana ini, ya di sebelah sana ini media jalan. Lebih bisa, apa namanya, menarukan yang saya takut, apa namanya, trip of talk. Karena ini serangan, tapi kurang lebihnya, karena nanti pasaran juga. Kita bisa mencari tangannya. Tadun? Nah, ini tadi, ya menarikan semangat aja. Jadi, nantinya pasat 1.000 ada 50 ke 5 stadion. Sedang panjang, itu ada 1,4 km. 10 menit depan, kemudian jumlah stadionnya itu ada 11. kemudian perstadion nah itu jadi arti itu semua akan terjadi jadi kalau sekarang mungkin ada sedikit lebih itu dalam proses untuk membuat Jakarta lebih baik bagi kedepan mungkin dalam 2 tahun kedepan orang yang dari anggar lain bisa yang dari Bandar dari Tentara juga sampai nanti kan terus kompeton akan menyatukan jalan 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 itu berapa jadi ini ya ini progres ini kami terima kasih terima kasih terima kasih